Intro Kasus pembunuhan editor Metro TV Yodi Prabowo masih dalam penyidikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk kekasih editor Metro TV yang bernama Suci Fitri. Namun polisi menyebut Suci Fitri terlalu terbuka. Karena ya mohon maaf pacar korban tidak terlalu terbuka dengan kami sehingga kita juga perlu keterangan juga kata kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Irwan Santoso saat ditemui di Kanto. Airnya, Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Irwan menjabarkan maksud dari sikap kekasih editor Metro TV Yodi Prabowo yang cenderung tidak terbuka kepada penyidik. Polisi menduga sejumlah pengakuan Suci Fitri bersifat bohong. Ada beberapa hal yang sifatnya mungkin bohong, tapi kami masih mencocokkan dengan beberapa bukti. Kami menilai bukan kejanggalan, tapi keterangannya tidak sesuai, jelasnya. Pernyataan AKBP Irwan ini menjawab pertanyaan soal maksud sikap kurang terbuka Suci saat pemeriksaan. Artinya, beberapa keterangan ini mengerucut pelaku ada hal-hal yang sifatnya dari pihak saksi atau kerabat dari korban tidak sesuai. Sambungnya, sejauh ini, Suci telah diperiksa polisi sebanyak dua kali. Polisi akan terus melakukan pemeriksaan kepada para saksi hingga mendapatkan kesimpulan akhir dalam kasus pembunuhan editor Metro TV, sementara baru dua kali. Makanya pemeriksaan berlanjut terus sampai bisa dapatnya kesimpulan, ujarnya. Terkait seberapa pentingnya pernyataan Suci dalam pengungkapan kasus ini. Irwan menyatakan bahwa keterangan Suci maupun para saksi lainnya bermanfaat untuk mengungkap berbagai motif pembunuhan. Jadi teman-teman tadi menanyakan kepada kami apakah ada motif. Jadi motif-motif itu sehingga kami perlu cari. Apakah motif itu apakah motif ini, atau motif yang lain sedang kita cari. Ungkapnya, diberitakan sebelumnya, polisi telah meminta keterangan kekasih Yodi Prabowo, editor Metro TV yang tewas dibunuh. Suci Fitri, kekasih Yodi Prabowo, mengaku dimintai keterangan seputar hubungannya dengan korban. Saya diperiksa, polisi, sebagai saksi pada Jumat, 10.7. dan Sabtu, 11.7. Kata kekasih Yodi, Suci-Suci Fitri Rohmah di Jakarta, Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2020. Seperti dilansir antara, namun, Suci tidak mengingat berapa banyak pertanyaan yang disampaikan petugas penyidik Polrestro Jakarta Selatan. Banyak, saya enggak hitung, ujarnya, periksa, orang ketiga, di kasus editor Metro TV, Polisi. Ada yang unik, polisi mengaku telah memeriksa orang ketiga dalam hubungan editor Metro TV Yodi Prabowo dengan kekasihnya, Suci Fitri. Editor Metro TV Yodi Prabowo sebelumnya ditemukan tewas di pinggir jalan tol. Orang ketiga, ya? Sudah. Sudah diperiksa, katakan. Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2020, perihal orang ketiga dalam hubungan Yodi Prabowo sebelumnya diungkapkan sang kekasih, Suci Fitri. Saat dimintai konfirmasi soal kebenaran orang ketiga ini, Irwan membenarkan. Meski demikian, Irwan enggan menyebutkan detail pemeriksaan orang ketiga dalam kasus pembunuhan editor Metro TV Yodi Prabowo. Irwan juga enggan menyebutkan inisial orang ketiga ini, namun dia menyebut ini agak unik. Ada, ada orang ketiga. Jelasnya, nanti, nanti. Karena agak sedikit unik itu saja, sambungnya. Pernyataan soal unik ini terlontar dari Irwan ketika dia menjawab pertanyaan soal inisial orang ketiga itu dalam hubungan editor Metro TV Yodi Prabowo. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?